cobalah satu gede banget banyak banget sedapnya ya Allah dan ini opaknya mantap jadi saya itu dari kecil udah di itu ya sama Umi dari kecil itu kita itu jarang beli cemilan di luar karena apa Umi sendiri itu mengolah makanan hasil dari alam ada pisang sale ada goreng pisang ada kripik ya ada opak ada balado apa namanya balado kripik singkong di balado enak banget terus ini bikin rang gindang bikin tape tape singkong ah segala macam Umi bikin makanan-makanan buat anaknya biar mengirit uang jajan nah Alhamdulillah makanya saya jarang banget jajan-jajan di pinggiran jalan Bismillahirrahmanirrahim kita makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dirumah apa kabar semuanya jadi pada kesempatan kali ini aku tuh lagi ngarit dari kemarin nyari-nyari orang kerja gak dapat-dapat karena sekarang ini sempat panen semuanya susah banget nyari orang kerja terpaksa kita ngarit sendiri dulu tanah ini gresang dan warnanya tuh warna kayak kemerah-merahan gitu nah nah tuh pemirsa tuh agak kemerah-merahan agak kemerah-merahan tuh 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 merah tanahnya warna merah gresang tapi kita olah tanah ini jadi penuh dengan tanaman dan subur nah ini depan saung saung saya ini lihat dulu kan depan saung gresang sekarang penuh sama padi yang siap panen nah ini Alhamdulillah kita hari ini panen padi disitu umi lagi ngarit saya juga ngarit nih bekas saya ngarit tuh dari sana disini nih nih tuh arit saya tanpa mirsa ini di darat di darat tapi bisa ditanamin padi dulu kan aneh yang tanya teh kok tanam padi di darat iya ini namanya huma kalau bahasa Sunda nah Alhamdulillah tanah gresang kita ini sekarang bisa kita panen nah tembaga saung-tembaga padinya sampai berjatuhan kayak gini karena terlalu berat ya nih tadi di darat sama aja ya kayak di kayak di sawah-sawah tuh sama kayak di sawah kayak gitu kita harus telaten apa namanya ngerawatnya kayak gitu tuh tuh pemirsa tuh sama aja tuh tuh sampai sana umi lagi ngarit disana ini udah di arit dan susahnya cari orang kerja kalau lagi serempak kayak gini pandai itu aduh nunggu orang kerja itu dua hari ya gak ada gak ada jadi ini karena kita mau tanamin jagung nanti setelah ini saya semprot ini buluma-buluma ini ya nah ini rumput-rumput ini mau saya semprot buat tanam jagung lihat ini pohon apa namanya pisangnya lihat tuh sekeliling pisang-pisang nah sebelah sini juga belum ditanen tuh ini dulu saya sering bikin video depan saung ini depan ini gresang kan sekarang Alhamdulillah ada padinya dan mau kita panen lihat tuh tuh panen padi tuh pemirsa tuh tuh sampai sana ini juga ditanamin padi kita tanamin padi tuh tuh sampai sana pokoknya kita tanamin padi tuh ada ulat disitu takut tuh Alhamdulillah pokoknya Alhamdulillah lah panennya walaupun kemarin sempat kemarau jadi kendalanya kita jadi petani itu banyak yang gagal panen itu salah satunya itu kekurangan air kemarau diserang hama penyakit nah itu dia dan kita kurang perawatan nah itu dia nah ini lihat tuh ini bagus banget padinya tuh Masya Allah sampai sana sampai sana jadi Insya Allah niat saya itu semuanya ini mau ditanamin jagung setelah padi panen sekarang serempak nanti langsung tanamin jagung makanya dari sekarang saya udah pesen orang kerja nanti kalau nanam jagung saya kasih uang duluan udah saya kasih uang duluan biar nanti pas saya butuh buat nanam jagung nanti kan luas nih tanahnya pemirsa luas itu butuh orang kerja nah jadi saya kasih uang duluan biar nanti dia gak kemana-mana kayak gitu karena sekarang ini musim pekerjaan musim panen semuanya pada sibuk tuh lihat pisangnya Masya Allah Tebarakallah disana pisangnya mantap sekali ada pohon petai nah itu pohon petai petai nah ini dia petai kita masih kecil nah masih kecil kita ubah tanah gertang jadi ladang duit padinya dan sebelah sini nih lihat tuh sebelah sini sama Umi udah ditanamin kacang udah ditanamin kacang tuh tuh sama Umi udah ditanamin kacang tuh lihat tuh kacang-kacang sampai sana kalau kalian jelik dari sana sampai sini tanahnya warnanya merah ya kan merah warnanya disini emang di kampung ini itu emang tanah merah rumah saya aja disana tanahnya warnanya merah gak tau kenapa kayak campur ada pasirnya sedikit kayak gitu tapi Masya Allah subur-subur ya asal kita mau merawatnya pisangnya lihat tuh pohon pisangnya sampai begitu ini saung doain ya pemirsa mudah-mudahan lancar saya pengen apa namanya diperbaiki kayak gitulah sekarang sibuk gak ada orang kerja Masya Allah lihat ini padinya bagus sekali Ya Allah tuh lihat padinya tuh lihat padinya Masya Allah jadi aku mau lanjut ngarit lagi ya Terima kasih telah menonton 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 Cantik sekali ini Terima kasih telah menonton 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 Dan kita makan opaknya Aduh Aduh opaknya sedapnya Terima kasih telah menonton 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 panas banget Aduh Hah masih hangat masih bukan angkat panas 2 aduh enggak kuat sebetulnya pegangnya gimana ya gini pinggirnya ini umbinya enggak udah digoreng duluan nggak begitu panas angetan ini manggap jangan lupa minum kopi nanti keseretan ah mantep saya jarang banget minum kopi ya kecuali hari-hari tertentu lanjut panas aduh mas oke pengerasak aku mau beres-beres kerjaanku masih banyak di rumah aduh belum lipat baju belum ngepel semangat terus buat semuanya jika video ini bermanfaat menghibur kawan-kawan tolong like-nya komennya dan share sebanyak-banyaknya saya doakan yang terbaik buat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri usahanya lancar sehat selalu dan bisa berjumpa kembali bersama keluarga tercinta masing-masing di kampung halamannya masing-masing hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh